Jalan Raya Ciparigi adalah salah satu jalan utama di wilayah desa Mekarsari kecamatan Rumpin, namun sudah beberapa tahun belum tersentuh pembangunan, padahal kondisinya sudah rusak parah. Ironisnya, jalan sepanjang hampir 1 km tersebut adalah jalan menuju kantor desa, ke tempat wisata bahkan akses jalan penghubung menuju ke wilayah Tangerang. Sudah lama jalan ini rusak, tapi sampai sekarang belum ada pembangunan jalan. Padahal kerusakan badan jalan capai 90%, ungkap Muhammad Yamin. Ia mengatakan, warga desa Mekarsari tentu ingin ada pembangunan jalan tersebut, terlebih sekarang sudah ramai digunakan. Menurutnya, semenjak dibangunnya area wisata Telaga Pelangi tahun 2017 dan diresmikan tahun 2018, banyak wisatawan datang di antaranya dari Tangerang, Jakarta, Bekasi dan Depok yang melintas di jalan tersebut. Jadi sudah seharusnya akses jalan ini segera diperbaiki, selain digunakan warga untuk memperlancar usaha, sehingga agar ada peningkatan roda ekonomi, cetusnya. Keluhan serupa disampaikan Tony, warga desa Mekarsari lainnya, menegaskan, saat ini kondisi jalan sudah rusak parah dan belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, Uwa berharap jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah, karena sudah sangat tidak layak. Kalau musim hujan kondisi jalan ini becek dan licin sering menimbulkan kecelakaan sepeda motor. Di perparah penerangan jalan juga tidak ada. Sebagai warga Bogor saya merasa malu jika melihat pembangunan di desa tetangga yang masuk Tangerang, akses jalan di sana semua sudah terbangun apalagi jalan kelas kabupaten, tanda Tony. Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari Hendrik mengklaim jika pemerintah Desa Mekarsari sudah mengusulkan perbaikan jalan Raya Ciparigi sejak tahun 2019 lalu, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Hendrik menuturkan, pengajuan usulan pembangunan jalan Raya Ciparigi itu berdasarkan atas aspirasi dari warga masyarakat di dalam musyawarah tingkat dusun dan musyawarah desa di tahun 2019. Pemdes Mekarsari sudah mengusulkan dalam musrenbang kecamatan Rumpin untuk perbaikan jalan Ciparigi termasuk lampu penerangan jalan umum di titik jalan Raya Kabupaten tersebut. Ya memang kondisi jalan ini sudah tidak layak karena rusak total serta gelap. Jadi mengkhawatirkan saat dilalui oleh masyarakat, pungakasnya. Terima kasih telah menonton!